Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Refli Harun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa datanya belakang Ini balik akhir Sudah kita selesaikan Pembahasan mengenai tema kita ini Tapi Menurut saya bisa kita kena sebalik ini Bang Selamat Jumpa lagi dulu sama beliau Jumpa lagi Kita bersama R.H. Refli Harun Luar biasa Bang bisa diberikan Refresh lagi Bang Soal tema kita ini Apa dan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi Tentang wacana Jokpro ini Dan masa depan politik umat Baik secara empiris politis maupun secara juridis Dan apa rekomendasi Ke seluruh elemen kekuatan politik umat ini Bang Silahkan Bang Ya mengenai Tiga periode ya Itu sudah pasti kan mengandaikan Perubahan konstitusi Dan kalau menurut Teori tentang perubahan konstitusi Perubahan konstitusi itu tidak pernah terjadi di ruang Dimana politik normal Biasanya perubahan konstitusi terjadi ketika terjadi gelombang reformasi Bahkan revolusi di beberapa tempat ya Misalnya Bekas negara Uni Soviet Setelah Uni Soviet pecah Mereka kemudian membangun atau membuat konstitusinya sendiri Di Afrika Selatan Ketika politik apartheid selesai Mereka baru membuat konstitusi atau mengubah konstitusi mereka Di Thailand setelah terjadi perbutan kekuasaan Di Filipina setelah terjadi people power Di Indonesia setelah terjadi gelombang reformasi tahun 98 Nah barulah kemudian perubahan konstitusi bisa dilakukan Nah jadi kalau misalnya ada perubahan konstitusi yang ingin dilakukan hari ini Maka ongkos politiknya terlebih dulu adalah Jangan-jangan ya terjadi gelombang reformasi jilid 2 terlebih dulu Baru bisa kita mengubah konstitusi Nah sebagai contoh misalnya ya kita memperbaiki peranata-peranata Kenegaran yang ada Jadi tidak hanya bicara tentang alih-alih dua periode Jangan-jangan kalau misalnya kita berandai bahwa akan terjadi lagi perubahan yang signifikan Ya kita memperbaiki peranata-peranata ketatanegaraan yang ada Sebagai contoh misalnya mahkamah konstitusi yang kemarin saya harapkan menjadi gerbang Menjadi lokomotif dari perubahan fundamental ketatanegaraan Sekarang kan ternyata mudah sekali dikooptasi kan Mudah sekali dikooptasi Saya mencatat misalnya dua putusan MK yang menurut saya tidak masuk akal ya Dan di luar pakam ketatanegaraan Tapi kelihatan betul intervensi istananya begitu kuat Satu mengenai presidential threshold Yang kedua adalah mengenai bahwa KPK masuk ranah eksekutif Dan kemudian bisa dilakukan hak angket Itu menurut saya aneh Karena pertama presidential threshold itu tidak ada dasarnya sama sekali Apa yang dikatakan MK itu juga bukan sebuah pertimbangan hukum Bukan pertimbangan juridis tapi pertimbangan politis Masa MK misalnya mempertimbangkan bahwa presidential threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensil Itu kan pertimbangan politik Padahal dari sisi hukumnya tidak ada alasan yang kuat untuk mempertahankan presidential threshold Karena jelas-jelas sudah merugikan hak konstitusional terutama partai-partai baru Dan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold Kira-kira kan begitu Lalu KPK juga Kan tujuan dari penggunaan hak angket DPR itu adalah Ujungnya impeachment kepada presiden dan wakil presiden Kalau seandainya dianggap melakukan kesalahan Kalau misalnya yang diimpeach KPK Yang diangket KPK Kan KPK bukan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif Dia adalah state auxiliary agency Walaupun sekarang kemudian jadi in between Gara-gara adanya revisi undang-undang KPK Yang menjadikan KPK separuh-separuh Jadi separuh di bawah presiden Separuh lagi sepertinya lembaga kuasi independen Nah karena itu saya katakan Kalau ada gelombang reformasi lagi Ya mungkin peranata-peranata ketatanegaraan yang fundamental itu Yang harus diperbaiki Bukan tiga periode Karena itu ketika saya ditanya wartawan Apakah terjadi perubahan konstitusi untuk tiga periode Saya mengatakan Saya termasuk orang yang tidak yakin ya Karena perubahan konstitusi itu tidak terjadi di ruang hampa Saya bilang Kalau dari sisi teori ketatanegaraan Kecuali tadi saya katakan Ada gelombang reformasi besar-besaran Tapi yang diubah bukan tiga periode Tetapi tadi yang fundamental tadi Oke Itu satu hal Yang kedua Memang ada kecenderungan penguasa di dunia ini Itu mau mengubah masa jabatan Ketika menganggap dirinya itu berhasil Dan dirinya sudah menguasai Katakanlah semua infrastruktur politik yang ada Sehingga kalau misalnya digelar pemilu ulang Atau pemilihan baru Untuk periode ketiga keempat dan seterusnya Maka secara teoritis penguasa tersebut yakin akan menang Makanya jangan heran Bung Karno misalnya Menjadikan dirinya presiden seumur hidup Walaupun dengan alasan untuk menghadang PKI dan lain sebagainya Kan alasan bisa dibuat Tetapi intinya Itu jelas melanggar konstitusi Pak Hartol Tidak melanggar konstitusi Tetapi dipilih tujuh kali Yang kemudian membuat orang mengatakan Wah ini sama saja dengan diktatorship juga akhirnya Karena kekuasaan yang tidak terbatas itu Ya pasti akan mengarah pada diktatorship Atau authoritarianistic Sekarang Buah dari reformasi konstitusi yang paling fundamental Itu adalah pembatasan berapa kali seorang presiden bisa menjabat Maka sebelum adanya perubahan konstitusi Pada tahun 1999 MPR mengeluarkan terlebih dulu Tab MPR tahun 1998 Yang membatasi masa jabatan presiden Dua periode saja Dan dua periode itu berarti Lima kali dua Lebih baik Lebih besar Lebih banyak dibandingkan Masa jabatan presiden Amerika Serikat Yang empat kali dua saja Nah kalau itu mau diubah Maka sesungguhnya mahkota reformasi itu Yang akan di Yang akan diutak atik Dan ini menurut saya Harusnya Berangkali akan memunculkan perlawanan sipil Terutama komponen-komponen reformasi Kalau ini mau dikotak atik Makanya saya katakan Yang terjadi bukan soal perubahan tiga periode saja Jangan-jangan kemudian Ada gelombang besar Kalau seandainya Ini akan dipaksakan berubah Itu hal yang kedua Hal yang ketiga Yang ingin saya singgung Adalah soal aspirasi Kalau misalnya Ada masyarakat yang Membuat aspirasi Untuk mengubah konstitusi Seperti Kodari Misalnya dengan Jokowi Prabowo Kalau kita demokratis Kita tidak boleh melarang dia Sepanjang dia tidak menggunakan Satu Tidak menggunakan fasilitas negara tentunya Karena kalau dia menggunakan fasilitas negara Namanya Abuse of power Namanya Menyalahgunakan jabatan Menyalahgunakan kekuasaan Menyalahgunakan fasilitas dan keuangan negara Itu satu Jadi tidak boleh menggunakan fasilitas negara Yang kedua Tidak boleh menggunakan Kekuatan-kekuatan yang melanggar hukum Misalnya melakukan provokasi Bahkan angkat senjata Dan lain sebagainya Jadi tidak apa-apa Tapi di sisi lain Kita juga tidak boleh melarang Negara juga tidak boleh melarang Orang yang mengkampanyekan sebaliknya Misalnya saya di video saya mengatakan Saya mengkampanyekan tidak Tolak Jokowi Prabowo Tapi bukan tolak Jokowi Prabowo sekarang Kalau tolak Jokowi Prabowo sekarang Saya memprovokasi untuk Katakanlah mengakui pemerintahan Tidak sah kan Tapi kalau saya mengatakan Tolak Jokowi Prabowo untuk 2024 Nah itu tidak ada masalah Saya mengatakan tolak Jokowi Prabowo Untuk 2024 Karena menurut saya Kita membutuhkan Regenerasi kepemimpinan Yang kedua Tolak Jokowi 3 priode Ya sah juga Sesuai dengan konstitusi pasal 7 Lebih sah bahkan dibandingkan Kodari yang Mau mengubah konstitusi Melalui pintu pasal 37 Nah saya ingin mengatakan Kepada para penegak hukum Kalau misalnya di masyarakat Ada aspirasi Dan aspirasi tersebut Berangkali bertentangan Atau tidak sesuai dengan Kehendak Kekuasaan Ya tidak boleh juga Di Di apa Di halang-halangi Sebagai contoh Misalnya tahun 2019 Ganti presiden Itu dihalang-halang-halangi Dimana-mana kan Kasian tuh Nenowarismannya kan Nah Harusnya Baik dua priode Jokowi Maupun 2019 Ganti presiden Itu sama sahnya Tapi waktu itu Ada wacana yang mengatakan Bahwa 2019 ganti presiden Itu adalah makar Terutama dari Ali Ngabalin Saya mengatakan Gak bisa dibilang makar Ya kan Iya Kenapa Kecuali kalau dia bilang 2018 ganti presiden Karena 2019 Ganti presiden Itu maksudnya Adalah melalui pemilu 2019 Ya kan Kalau saya bilang Tolak Jokowi Prabowo 2024 Gak bisa dibilang makar Karena Kalau tolak Jokowi Melalui gugatan Sebagaimana TPUA gimana Pak Ya itu kan TPUA kan menjalankan Prosedur hukum Yang gak boleh kan Ahmad Hosinuddin Tiba-tiba memprovokasi Dan mengangkat senjata kan Melalui pengadilan Sah-sah saja Yang namanya Proses pengadilan Sah-sah saja Mau menggugat apapun Gak ada masalah Karena Yang memutuskan itu Bukan kelompok penggugat Tapi hakim kan Jadi sah-sah saja Soal dikabulkan atau tidak Itu soal yang lain Sama sahnya Misalnya Ada SJS Yaitu Seknas Jokowi Sudahlah Ya kan Yang digagas Adi Masardi Boleh juga Karena dia Kemudian Bicara mengenai Bahwa Mengaktifkan Pasal 7A Pasal 7A Itu adalah Pasal tentang impeachment Pasal tentang impeachment Itu Mengatakan bahwa Pertama Presiden sudah melakukan Pelanggaran hukum Ya Pidana berat Atau melakukan Perbuatan tercelah Dan tidak lagi Memenuhi syarat Salah satu syarat Presiden itu adalah Mampu secara Jasmani dan rohani Untuk Menjadi presiden Dan wakil presiden Nah jadi Kalau misalnya Ada kelompok Masyarakat yang Mengatakan presiden Sudah tidak mampu lagi Dengan indikator yang objektif Utang luar negeri Ya kan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Aspirasi itu pun Tidak boleh di Apa Tidak boleh juga Ditekan Ya Di preser Sepanjang itu disampaikan Melalui jalur konstitusional Misalnya Satu Mengetes Testing the water Bagaimana aspirasi masyarakat Sebagaimana kodari Misalnya Lalu menyampaikan Itu kepada DPR Kalau kodari kan Akan menyampaikan itu Kepada MPR Untuk perubahan konstitusi Jadi Sama sahnya Yang penting Pemerintah kita Tidak parno Pemerintah kita Tidak belum apa-apa Misalnya Mengatakan Wah ini makar Dan lain sebagainya Yang mendukung Dia tidak makar Yang Mengkritik dia Selalu dibilang makar Nah ini yang tidak boleh Ya Sekali lagi Mudah-mudahan Terlepas kita Setuju atau tidak Pemerintahan presiden Jokowi Concern saya adalah Ruang demokrasi ini Tetap terjaga Dan jangan menjadi Bangsa yang Mudah sekali Sebentar-sebentar Melaporkan orang Ke polisi Sebentar-sebentar Melaporkan orang Ke polisi Karena perbedaan Pendapat Jadi kalau ada Di kita Orang dihukum Karena perbedaan Pendapat Karena mengemukakan Pendapatnya Yakinlah bahwa Negara ini masih Negara yang Otoriter Negara yang mengarah Pada otoriterianisme Dan bukan lagi Negara demokratis Nah tugas kita Civil society Mumpung masih ada Ruang Tidak seperti Orde baru ya Dan order lama Yang ruangnya Ditutup sama sekali Maka ruang Demokrasi ini Harus kita jaga Bersama Salah satunya Adalah ya Dengan forum-forum Seperti ini Untuk menjaga Kewarasan publik Begitu saja Pak selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh ya Tanya lagi ya Bang Boleh Boleh Bang tadi kan Abang sudah menjelaskan Soal konstelasi Yurtis formalnya Sekarang Kira-kira seperti apa Konstelasi Empiris politisnya Ya kalau Empiris politiknya Kita bicara Politik formal Kalau kita bicara Politik formal Maka sesungguhnya Mudah sekali Mengubah konstitusi Kalau itu On the paper Di atas kertas Penguasaan Presiden Jokowi Terhadap MPR itu Sudah Memenuhi syarat 50% plus 1 Sudah 50% plus 1 Untuk mengubah konstitusi Paling Yang agak sedikit Perlu kerja keras Walaupun tidak kerja keras amat Yaitu Menghadirkan 2 per 3 Anggota MPR Nah 2 per 3 Anggota MPR Kalau konstelasi sekarang Belum sampai 2 per 3 Dengan menguasai 6 partai politik Itu satu Karena itu Kalau kita bicara On the paper Di atas kertas Maka mudah sekali Untuk mengubah konstitusi Tapi sekali lagi tadi Perubahan konstitusi Tidak di ruang hampa Karena dia tidak di ruang hampa Maka faktor-faktor ini Harus diperhitungkan Satu Biasanya yang namanya Oligarki ini Belum tentu dia Satu arus Punya kesepakatan yang sama Saya melihat misalnya Beberapa elemen Berangkali tidak Sepakat untuk melakukan Perubahan konstitusi Amandemen ketiga Amandemen tiga periode ini Misalnya Satu Gerindra Saya kira Pak Prabowo Orang yang akan menentang Karena dia berpikir bahwa Inilah saatnya Dia bisa menjadi presiden Karena saingan terberatnya Tidak bisa lagi nyalon Oke Karena itu Gerindra Barangkali Akan berada di sisi Orang yang menentang Perubahan konstitusi Yang kedua Nasdem Saya kira Nasdem Itu juga akan menentang Perubahan konstitusi Karena Nasdem melihat Apa untungnya Kalau dia tetap Menjadi pengekor Dari misalnya Katakanlah Jokowi Prabowo Toh dia sekarang Sedang mau membuat Arus sendiri Dengan konvensi Partai Nasdem Juga Golkar misalnya Memang Golkar Mau terus menyerahkan dirinya Hanya sekedar Menjadi Menteri Koordinator Bidang ekonomi Misalnya Karena Menteri Koordinator Sudah menjadi jabatan Tertinggi bagi Erlangga Hartarto Dia ingin naik kelas juga Ingin menjadi Wakil Presiden Sedikitnya Sekurang-kurangnya Atau menjadi presiden Bahkan Karena dia Pemilik kursi nomor dua Di DPR Dengan 85 kursi Jadi Ketidaksepakatan Elit ini Itu bisa membuat Konstellasi berubah Belum lagi Kalau kita mempertimbangkan Bahwa Yang namanya PDIP dan Jokowi Itu kan tidak Tidak seiring Sejalan Tidak mesti Mereka seiring Sejalan Ya kan Nah Yang bisa Membuat mereka Bersatu adalah Kalau mereka Merasa bahwa Ada mereka Punya The common enemy Ada musuh Bersama Yang akan Membuat Kekuasaan Mereka Finansial Mereka Akan terus Terganggu Nah ini Yang barangkali Akan membuat Mereka bisa Bersatu Tapi biasanya Persatuan Di antara Orang-orang Dengan Kepentingan Yang Katakanlah Kepentingan Yang Apa ya Istilahnya Hanya kepentingan Duniawi Saja Barangkali Itu juga Gampang Mudah Sekali Untuk Dipecahkan Atau Terpecah Karena Persatuan Persatuan Yang sangat Pragmatis Kita kasih Contoh Misalnya Di inner circle Presiden Jokowi Di antara Mereka Sesungguhnya Saling gergaji Sebenarnya Ya kan Tapi karena Mereka Merasa Menghadapi Ada musuh Di luar Dalam tanah kutip Kaum-kaum Oposisi Oposisi Ini Dan Mereka Merasa Terancam Ya For the time Being Mereka Kemudian Tidak Saling Memakan Padahal Mereka Itu Perseberangan Mereka Hanya Bagi Kafling Walaupun Saya Tidak Bisa Ngomong Terus Terang Mereka Bagi Kafling Dengan Presiden Jokowi Sebagai Balancer Sebagai Penyeimbangnya Padahal Di antara Mereka Kalau Tidak Presiden Jokowi Berkali Cakar-cakaran Juga Ya kan Saya Membayangkan Ada partai-partai Tertentu Kalau ketua Umumnya Misalnya Tidak Lagi Menjabat Berkali Juga Cakar-cakaran Juga Pecah Juga Sekarang Sudah Terlihat Mulai Cakar-cakaran Di antara Kader Yang Moncer Kader Yang Dianggap Populer Dengan Kader Yang Selalu Ingin Dimajukan Karena Dia Adalah Mahkota Atau Putrah Mahkota Kira-kira Begitu Jadi Ada Soal-soal Yang sifatnya On the paper Di atas kertas Tapi ada Faktual Ada fakta politik Yang barangkali Tidak semudah itu Untuk perubahan Tiga periode Itu Saya kira Tambahannya Ya Kalau dari sisi Pertimbangan Akan Opini Publik Yang berkembang Seberapa jauh Itu diakomodasi Sebagai Bagian dari Penguatan Agenda-agenda Yang Ingin Mengevote Kepentingan Tiga periode Ini Saya Ketika Berdebat Sama Kodari Kita harus Membedakan Antara Promosi Publikasi Dan Aspirasi Ya Kalau Aspirasi Itu Sifatnya Bottom up Dari bawah Jadi Betul-betul Menyerap Keinginan Rakyat Rakyat Pengennya Apa Maka Itulah Yang Kemudian Dijawantahkan Atau Direalisasikan Tapi Kalau Promosi Atau Publikasi Itu Sifatnya Top Down Dalam Konteks Ini Orang Seperti Kodari Misalnya Ya Dia Kan Berangkat Dari Analisis Berangkat Dari Pemikirannya Sendiri Bukan Berangkat Dari Fakta Di Lapangan Mengenai Misalnya Keinginan Orang Untuk Mempersatukan Jokowi Prabowo Secara Faktual Sekarang Sudah Bersatu Tapi Tetap Saja Orang Kritis Banyak Tetap Bahkan Makin Banyak Ada Gerakan Gerakan Semacam SJS Misalnya Nah Karena Itu Menurut Saya Memang Ya Saya Kira Karena Dia Sifatnya Publikasi Sifatnya Promosi Saya Tidak Melihat Ada Gerakan Yang Luar Biasa Dari Rakyat Untuk Menjadikan Jokowi Prabowo Di 2024 Tapi Promosi Dan Publikasi Ini Jangan Dianggap Ringan Juga Karena Bisa Membentuk Opini Ya kan Publikasi Promosi Bisa Membentuk Opini Dan Ketika Opini Tercipta Maka Maka Ada Legitimasi Ya kan Ketika Ada Legitimasi Maka Bisa Berubahlah Itu Konstitusi Kan Begitu Oke Terima kasih Bang Refli Harun Atas Pencerahannya Menjadikan